Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat kumania semua Berjumpa lagi dengan saya di channel Perkutut Mania Oncelang21 Pada konten kali ini Perkutut Mania Oncelang21 Akan membahas sedikit seputar keistimewaan Katurangan Perkutut ekor 11, 12, 15, 16 dan ekor 17 Karena dipercaya manggungnya adalah doa menembus langit Lalu doa apakah saja yang dipancatkan oleh Perkutut-perkutut Katurangan tersebut? Maka untuk kita bisa mengetahui simak video berikut ini sampai selesai Katurangan Perkutut merupakan pembeda antara satu perkutut dengan perkutut yang lainnya Dari Katurangan Perkutut itulah sehingga bisa dibedakan antara yang harus dibelihara dan tidak Katurangan Perkutut jenis tertentu justru akan membawa petaka jika dibelihara Karena energi negatif yang ada di dalam Katurangan Perkutut itu justru akan membuatkan seorang telaka Dan pada konten kali ini Perkutut Mania Oncelang21 akan menjelaskan kepada teman-teman Kuman ya semua seputar Katurangan Perkutut yang bagus untuk dibelihara Salah satunya adalah Katurangan Perkutut ekor 11, ekor 12, ekor 15, ekor 16, dan ekor 17 Yang kurang dipercaya Katurangan Perkutut tersebut adalah tanda bahwa mereka adalah Perkutut yang istimewa Seorang ahli spiritual Ki Ageng Mojo mengatakan bahwa saat Katurangan Perkutut ekor 11, 12, 15, 16, dan 17 Manggung atau bersuara Sebetulnya mereka sedang berdoa kepada Allah SWT Doa mereka sangatlah diijabah oleh Allah SWT Sehingga mereka sangat cocok dan bagus untuk dibelihara di rumah Masing-masing doa mereka memang berbeda-beda Tapi baik ekor 11, 12, 15, 16, maupun ekor 17 Semua doanya adalah sangat baik Katurangan Perkutut N16 saat Manggung adalah melatunkan doa Yang artinya ingatlah kepada Allah Jadi burung Perkutut yang doanya itu ciri-cirinya betulnya adalah ekor 16 Sedangkan Katurangan yang memiliki doa Yang berarti tepatilah janji adalah Katurangan Perkutut ekor 15 Ciri-cirinya yaitu memiliki ekor yang jumlahnya ada 15 Ada pun Katurangan Perkutut ekor 11 saat Manggung mereka berdoa Atau bertakwalah kepada Allah Ciri-cirinya yaitu memiliki ekor 11 Dan Katurangan Perkutut ekor 17 saat bersuara mereka sebelumnya sedang berdoa Yang doanya yaitu Usbutulhaq Itu mempunyai ekor 17 Dan untuk Katurangan Perkutut yang terakhir yaitu Perkutut ekor 12 Doa mereka sangat Manggung saat Manggung adalah Utrukurya atau Tingkalkanlah Ria Dan itulah Kelima Perkutut ekor yang mempunyai doa-doa tertentu Perkutut ekor yang doanya Utkurya atau ekor 12 Semua doa-doa itu dimanjatkan oleh Katurangan Perkutut untuk sang pemiliknya Atau mengingatkan sang pemilik kepada Sang pecinta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Artinya jika kita memelihara mereka Maka itu bisa menjadi media untuk membantu kita Agar selalu mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seperti itu Penjelasannya pada konten ini Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman kumman ya semua Karena hal-hal mistis yang terdapat pada Suatu burung perkutut itu Akan menjadikan kita lebih kuat Keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak ada yang tidak mungkin Semua yang diceritakan Allah itu Akan menjadi perantara bagi kita Menjalankan kehidupan di dunia nyata ini Cukup sekian dari penjelasannya Untuk konten kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman kumman ya semua Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkutut mania on celang 21 Sangatlah mantap Terima kasih telah menonton